Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Mama Gabrielle Kali ini aku mau share tentang skincare yang aku pakai Skincare yang udah satu tahun ini menemani aku Dalam menjalani hari-hari aku Tapi disini aku mau bilang kalau aku ini orangnya bukan orang yang telaten Jadi aku nggak yang banyak skincarenya Jadi cuma simple aja sih step-stepnya Karena aku juga kurang telaten Oke mulai aja ya, dari yang pertama yaitu cuci muka Untuk facial wash aku percayakan kepada ini Ini aku udah pakai kurang lebih setahun Ini dari sensasi ya Botanical Ini botolnya juga udah agak lusuh ya Kelihatan nggak? Nah ini jadi dia adalah Original Sopless Facial Cleanser yang original Dan ini aku beli online Ini kalau nggak salah produk lokal dari Bali Nah ini dia 100% organic Dan aku suka banget pakai ini Karena jenis kulit aku ini kombinasi cenderung kering Jadi setelah aku pakai cleanser ini rasanya ringan banget Dan nggak kering dan tekstur dia itu gel Jadi kalian cukup pakai sedikit aja Terus kalian gosok-gosok kalian nusapin di wajah kalian Terus bilas deh udah Jadi ini adalah produk yang udah menemani aku selama satu tahun Dan ini kalau nggak salah harganya Nanti aku taruh ya di atas sini Nanti kalian bisa cek harganya nggak terlalu mahal Dan ini juga oke banget sih Ini 220 ml Jadi menurut aku cukup irit sih untuk sebuah facial wash Oke nah ini adalah facial washnya Oke yang kedua Habis pakai facial wash aku pakai toner Toner ini juga aku baru pakai Hmm setahunan kali ya Karena aku emang nggak terlalu yang kayak Ngeti-ngeti banget tentang skincare waktu dulu Jadi baru-baru ini aja Yang rajin skincare-an Nah ini adalah Karena aku kalau nggak salah aku pernah baca Kayak nggak perlu toner gitu kalau kulitnya kering Tapi ternyata ternyata kita Walaupun kulitnya kering Kita tetap butuh toner Mungkin kita pilih yang alcohol free toner Nah ini aku ketemu Ini Ini sebenarnya kayak Water gitu ya Alcohol free toner rospetal Ini dari TAYERS Tuh kalian bisa lihat Nah Ini enak banget wanginya Terus harganya juga nggak terlalu mahal Nanti aku cantumin ya Harganya di atas Aku juga belinya online Dan ini Aku pindahin ke Satu botol kecil Botol spray Biasanya Aku pakai setelah cuci muka Jadi aku spray-spray gitu Nah ini Ini juga Iret banget Please subscribe, share, like And don't forget to hit the bell button Thank you Oke yang kedua setelah aku menggunakan facial wash Tadi kan udah pakai toner Nah setelah pakai toner Aku biasanya menggunakan Pelembab Atau Moisturizer Moisturizer yang biasa aku gunakan Ada disini Nah ini adalah dari Laneige Waterbank Yang teksturnya itu Enak banget Ringan Dan juga dia langsung meresap ke kulit Jadi kalau untuk pagi hari Biasanya aku suka Skincare yang ringan-ringan Jadi yang Nggak kok yang terlalu greasy Atau lengket Karena tau sendiri Cuaca Indonesia itu kan Panas banget ya Apalagi kalau pagi-pagi Siang-siang Nah itu Biasa aku gunain itu Dan setelah aku pakai Moisturizer Biasanya Kalau misalnya aku mau make upan Aku make up yang agak heavy Misalnya Agak Misalnya aku ada acara Di siang harinya Yang sampai malam gitu Biasanya aku Make upnya Aku pakai ini Nah ini namanya adalah Varsali Rose Gold Elixir Jadi ini Kayak oil gitu Yang mengandung Beberapa oil Seperti dari pumpkin seed Dan juga Orange peel oil Jadi Kadang aku pakai ini Tapi Mostly sih aku nggak pakai Jadi aku langsung pakai Kayak Make up primer Langsung Langsung aja pakai make up Jadi ini biasanya Aku skip juga Kecuali aku kayak Bener-bener acaranya Yang Penting banget Acara yang Agak formal gitu ya Di siang hari Oke gitu doang Skincare aku Dan Aku nggak pakai sunblock Di skincare aku Karena biasanya Produk yang aku pakai Seperti kayak primer Dan juga bedak Itu udah mengandung SPF Nya sendiri Kecuali Kalau misalnya Aku nggak pakai Skincare Aku nggak pakai kosmetik Yang mengandung SPF Baru aku nggak Baru aku gunain Sunblock aku Biasanya sunblock Yang aku gunain Yaitu Biore UV UV Rich Kalau nggak salah Nanti aku taruh juga Di sini Nah ini dia Dan juga Nanti aku cantumin Harga-harganya ya Oke paling itu aja sih Kalau untuk Skincare pagi Yang malam Sekarang kita Beralih Ke yang malam Kalau malam Biasanya Misalnya Kalau kita paginya Siangnya udah Makeupan Pasti Muka lebih kotor Dibanding Muka bangun tidur Jadi kalau Malam Biasanya aku Tahap pembersihan Aku Kalau bisa Makeupnya Lumayan Makeupnya lumayan Aku gunain Virgin Coconut Oil Untuk ngangkat Sisa-sisa make up Setelah itu Aku pake Ini Nah jadi aku Jadi aku pake ini Sebenernya boleh Merek apa aja Yang penting Coconut Oil Disini aku pake Virgin Coconut Oil Terus Setelah aku Bersihin Pake kapas Sisa-sisa make up Pake Coconut Oil Itu Aku pake ini Jadi Kalau malam Kalau misalnya Udah make upan Lebih double cleansing Apalagi kalau Make upnya Lumayan tebal Jadi ini Dari Garnier Aku pake Micellar Water Ini Ini juga enak Aku pake yang Warna pink For sensitive skin Setelah itu Aku cuci muka lagi Menggunakan Sensacial Botanical Yang tadi Yang aku pagi Pake Jadi itu Proses Cuci mukanya Nah setelah itu Setelah cuci muka Kalau Misalnya malam Mungkin sekitar 2-3 hari Sekali Biasanya Aku gunain Ini Nah ini ada Tonic Ini dari Pixie Glow Tonic Jadi Dia ini Mengandung 5% Glycolic Acid Jadi Untuk Mengangkat Kulit-kulit mati Yang ada Di wajah kita Biasanya Aku gunain Ini malam Dan Sepaling Seminggu Dua kali Kadang Kalo inget Seminggu Sekali Jadi setelah Pake ini Kalian Kudu pake Toner Yang Sifatnya Hydrating Jadi aku Pakein lagi Toner yang Dari Taders Tadi Yang Rose Petal Aku Semprot-semprot Gitu Lalu aku Tepuk-tepuk Di muka Setelah Aku pake Ini Nah Kalo yang Ini Tadi aku Gunain Menggunakan Kapas Aja Kalo di Kapas Sekalian Usap-usap Gitu Jadi Ini Kayak Untuk Kayak Treatment Treatment Biar Kulit kita Ini Yang kulit-kulit Matinya Ini Keangkat Jadi Selain Menggunakan Produk-produk Lain Aku juga Menggunakan Ini Glow Tonic Ini Oke Banget Aku suka Juga Yang ini Oke Nah Berikutnya Setelah pake Tonic Biasanya Aku Gunain Serum Kalo Malam Nah Biasanya Kalo Malam Aku Gunain Serum Vitamin C Karena Setau Aku Vitamin C Serum Ini Oh Ya Kalo Vitamin C Serum Ini Biasanya Aku pake Gak Barengan Sama Yang Pixi Glow Tonic Tadi Jadi Ini Aku Ganti-ganti Kadang Aku Pake Ini Kadang Aku Gak Pake Jadi Serum Ini Biasanya Aku Pake Kalo Aku Lagi Gak Pake Pixi Glow Tonic Ini Ini Jadi Vitamin C Serum Dari Vulture Po Nah Ini Juga Udah Mau Habis Ini Juga Enak Banget Vitamin C Serum Dia Wanginya Enak Wangi Kayak Wangi Jeruk Kayak Wangi Kulit Jeruk Gitu Dan Dia Enak Banget Teksturnya Gak Lengket Ketika Diusap Gitu Dia Langsung Ngerasap Nah Setelah Pake Serum Aku Nah Kalo Malam Hari Aku Moisturizer Aku Pakai Yang Ini Ini Adalah Dari Esano Rose Hip Regenerating Facial Moisturizer Jadi Ini Teksturnya Lebih Lengket Dan Lebih Agak Greasy Gitu Ya Jadi Ini Aku Pake Buat Malam Hari Biasanya Aku Pake Setelah Aku Pake Oil Jadi Aku Baru Pake Moisturizer Ini Baru Tidur As Ini Kering Jadi Aku Harus Pake Ini Oke Banget Jadi Aku Udah Coba Berbagai Macam Lip Balm Berbagai Macam Dari Kiel Dari Apa Yang Paling Mempan Ini Laneige Jadi Laneige Lip Sleeping Mask Ini Bener Bener Ngebantu Aku Untuk Bikin Bibir Aku Ini Gak Kering Besok Paginya Karena Kalian Tau Kalo Misalnya Kena AC Biasanya Bibir Tambah Kering Ya Gak Nah Ini Adalah Salah Satu Holy Grail Aku Oke Kali Ini Aku Mau Share Tentang Masker Masker Yang Aku Gunain Dan Scrub Yang Aku Gunakan Selama Ini Yang Yang Pertama Aku Pake Ini Nah Yang Pertama Aku Pake Ini Yang Ini Adalah Olive Vera Shooting And Moisture Shooting Gel Jadi Ini Dari Nature Republic Nah Ini Udah Aku Gunain Juga Lama Ini Biasanya Aku Gunain Kalo Muka Aku Kalo Kulit Aku Kayak Agak Kering Atau Misalnya Bukan Kering Si Agak Kayak Rasanya Kayak Panas Atau Nggak Enak Biasa Kadang Pagi Pagi Juga Aku Suka Pake Ini Untuk Sebagai Moisturizer Sama Siang Lineage Waterbank Tadi Jadi Ganti Ganti Dan Ini Harganya Juga Cukup Terjangkau Kalo Nggak Sala 99 Ribu Bahkan Kalo Di Online Kalian Bisa Dapet Lebih Murah Dan Ini Enak Banget Hemat Banget Dan Multi Purpose Ini Kalo Olive Aja Ya Nggak Oke Yang Kedua Masker Yang Biasa Aku Gunain Ini Adalah Holy Grail Aku Juga Nah Ini Lineage Waterbank Keliatan Ya Pasti Udah Pada Tau Ya Ini Lineage Water Sleeping Max Jadi Ini Aku Pake Kalo Malem Aku Pake Ganti-gantian Sih Masker Yang Lain Jadi Seminggu Bisa Tiga Kali Mungkin Aku Pake Ini Jadi Untuk Malem Kadang Kalo Misalnya Aku Males Pake Serum Serum Segala Macem Aku Langsung Pake Ini Aja Sampai Cuci Muka Malem Oke Lineage Water Flipping Max Ini Enak Banget Bangun Pagi Kulitnya Juga Jadi Waffering Lebih Moist Tentunya Ya Ini Juga Enak Nyerep Banget Kulit Gak Lengket Dan Masker Lain Yang Aku Pake Adalah Ini Nah Ini Adalah Dari Cosi Vitamin C Essence Mask Ini Juga Aku Pake Pada Saat Malem Hari Biasanya Jadi Aku Masukin Ke Kulkas Terus Aku Pake Dan Ini Teksturnya Itu Beda Sama Masker Yang Dari Korea Ini Kan Dari Jepang Jadi Dia Gak Terlalu Kayak Hasilnya Tuh Gak Terlalu Kayak Gimana Ya Kalau Misalnya Masker Korea Kan Kebanyakan Agak Lengket Gimana Habis Dipake Ya Kalau Ini Dia Langsung Menyerep Kulit Dan Cukup Oke Dan Aku Udah Oke Yang Ketiga Masker Tadi Yang Pertama Kan Oleh Vera Yang Kedua Yang Laneige Yang Ketiga Yang Kose Lalu Yang Ketiga Lalu Yang Ketiga Ini Masker Yang Aku Juga Suka Banget Nah Ini Masker Andalan Aku Ini Dari Sensasia Masker Andalan Aku Ini Dari Sensasia Botanical Ini Acne Clarifying Charcoal Mask Jadi Dari Charcoal Gitu Dan Ini Enak Banget Jadi Kalian Pakai Biasa Aku Pakai Sik Enggak 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 Tiap Hari Juga Ya Aku Pakai Paling Seminggu Sekali Misalnya Di Hari Minggu Siang Siang Gitu Kan Lagi Panas Panas Gitu Terus Kalian Pakai Terus Setelah Itu Kalian Bersihin Kalian Bilas Terus Rasanya Enak Banget Bulit Kayak Langsung Halus Gitu Dan Ini Oke Banget Oke Yang Terakhir Ini Aku Beli Ini Facial Scrub Jadi Kalau Facial Scrub Ini Biasanya Aku Pakai Dua Hari Sekali Untuk Di Wajah Jadi Pakai Dikit Aja Misalnya Kalau Habis Facial Wash Kalian Baru Pakai Ini Facial Scrub Ini Dari Sensacial Botanical Juga Ini Yang Acne Clarifying Facial Scrub Dari Charcoal Juga Sebenarnya Muka Aku Enggak Berjerawat Tapi Ini Bisa Untuk Muka Yang Jerawat Aku Rasanya Bagus Karena Aku Pakai Juga Ini Oke Segitu Aja Skincare Aku Yang Pagi Sama Malam Hari Dan Juga Beberapa Masker Yang Aku Pakai Selama Satu Tahun Terakhir Ini Gimana Simpulkan Skincare Aku Enggak Terlalu Banyak Nanti Kedepannya Aku Akan Update Skincare Apa Yang Aku Pakai Jadi Aku Ada Beberapa Skincare Yang Aku Mau Ganti Aku Coba Yang Produk Produk Lain Dan Nanti Aku Update Ke Kalian Dan Gimana Skincare Kalian Kalian Bisa Comment Di Bawah Apakah Kalian Menggunakan Skincare Yang Sama Dengan Aku Atau Kalian Mungkin Punya Skincare Andalan Kalian Sendiri Oke Sekian Dulu Vlog Aku Tentang Skincare Kali Ini Bagi Kalian Yang Punya Skincare Andalan Kalian Apa Aja Kalian Boleh Komen Di Bawah Atau Kalian Mau Tanya Tanya Tentang Skincare Yang Tadi Aku Sebutin Misalnya Beli Dimana Atau Cara Pakainya Bagaimana Kalian Boleh Komen Di Bawah Aku Akan Berusaha Jawab Semampunya Aku Dan Juga Jangan Lupa Please Bagi Teman Yang Belum Subscribe Please Subscribe Channel Aku Supaya Channel Aku Bisa Berkembang Dan Thank you Banget Yang Udah Subscribe Di Channel Aku Semoga Vlog Kali Ini Memberikan Inspirasi Dan Juga Bermanfaat Oke Sampai Jumpa Di Next Vlog Aku Berikutnya Bye